Video milik warga merekam kobaran api yang membesar dan membakar bangunan gedung SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, warga bahu-membahu memadamkan jilatan api dengan peralatan seadanya. Diduga api yang membakar ruang kepala sekolah, guru, dan tata usaha ini dipicu hubungan arus pendek listrik. Suara takbir terdengar kencang ketika salah seorang warga merekam video puting beliung di desa Puri Semanding, kecamatan Pelandaan Jombang, Jawa Timur. Atap puluhan rumah warga rusak dan hilang, kandang-kandang peternakan pun roboh. Warga berharap pemerintah membantu memperbaiki rumah yang rusak dan roboh tersebut. Anggota Satpol PP diduga menganiaya pengamen saat penertiban gelandangan dan pengemis di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi yang terekam dari kamera warga ini terjadi saat arus kendaraan tengah padat. Satpol PP berdalih aksi pemukulan ini sebagai bentuk balasan. Karena pengamen ini lebih dulu memukul salah satu anggota. Selain memberontak hingga salah satu anggota Satpol PP terkena pukulan, pengamen tersebut juga melontarkan kata-kata kasar, sehingga menyulut emosi petugas. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut Omnibus Law Inkonstitusional. MK meminta pemerintah dan DPR merevisi undang-undang itu dalam waktu paling lama dua tahun. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Di tengah gelombang aksi unjuk rasa buruh menolak upah murah Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional dan harus diperbaiki dalam waktu paling lama dua tahun. Putusan tersebut dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa metode penggabungan atau yang biasa disebut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas. MK juga menilai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berpedoman pada asas keterbukaan. Merespon putusan Mahkamah Konstitusi, Menko Perekonomian menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan materi revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selaku legislatif, Wakil Ketua DPR menegaskan pihaknya masih akan mempelajari putusan MK tersebut. Sementara meski mengapresiasi putusan MK, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memastikan buruh akan tetap mengawal proses revisi tersebut. Yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi kepada pemerintah dan DPR untuk membahas sesuai dengan prosedur Undang-Undang P3 tentang tata cara pembuatan Undang-Undang dan tidak ada melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan mengelibatkan partisipasi publik termasuk buruh di dalam pembahasan dua tahun ke depan paling lama tentang Omnibus Law Undang Cipta Kerja tersebut, kami akan ikuti dan siap. Sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan Presiden Jokowi pada November 2020 silam dan menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Sejak disahkan, Undang-Undang tersebut menuai protes di seluruh Indonesia lantaran dianggap mengabaikan hak dan perlindungan pekerja. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Sampai dengan rampungnya revisi, MK menetapkan bahwa seluruh Undang-Undang yang terdapat dalam Omnibus Law Cipta Kerja tetap berlaku. Dalam masa perbaikan, pemerintah pun tidak dibenarkan menerbitkan kebijakan pelaksana baru. Kisah Inspiratif Seorang Guru Mengarungi Laut Untuk Membuka Jendela Dunia akan kami hadirkan sesaat lagi.